Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas kapita selekta dengan fokus judul perspektif hujah nabi terhadap pembelajaran sepanjang hayat atau yang biasa dikenal dengan istilah lifelong learning oleh Muhammad Zadat Muhyidi, mahasiswa IIM Kadiri Konsep lifelong learning mempunyai beberapa poin penting diantaranya terfokus pada pengembelian bakat dan minat individu sepanjang hidupnya baik melalui lembaga maupun otodidak maksudnya melalui lembaga belajar disini bisa melalui lembaga pendidikan tingkat paling rendah seperti taman kanak-kanak hingga lembaga pendidikan tertinggi yaitu pergeruan diri maupun secara otodidak maksudnya bisa didapat dari pengalaman individu itu sendiri selanjutnya dilakukan secara spontan yakni belajar dilakukan tanpa adanya unsur rekayasa maupun paksaan artinya peserta didi atau individu bukan hanya diberi tuntutan namun juga diberi tuntunan via akal dan pikiran dan belajar disini tidak terikat oleh ruang dan waktu artinya bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun selanjutnya konsep lifelong learning bersifat holistik yakni di keseluruhan hidup serta keragaman opsi cara dalam prosesnya belajar dapat dilakukan dengan berbagai metode dan dapat dilakukan dengan siapapun asalkan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi diri seseorang yang selanjutnya bagaimana cara mengimplementasikan lifelong learning yang pertama bisa melalui literasi yakni membaca, menulis, menganalisa, menginterpretasi bahan wajah serta mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari selanjutnya bisa juga dengan melalui pemberian keterampilan baik secara kursus maupun secara vokasi seperti keterampilan menjahit, latar buka, kejuruan, teknik, maupun informasi dan unsur-unsur digital bisa juga melalui pendidikan tingkat tinggi sebagaimana di Indonesia bisa belajar di perguruan-perguruan IAIN, UIN serta perguruan tingkat tinggi lainnya pengimplementasian lifelong learning secara aktual bisa dilakukan secara pendidikan digital yakni melalui instrumen-instrumen tertentu yang sifatnya mempermudah seseorang untuk mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan berupa laptop, netbook, HP, gadget, dan lain sebagainya selanjutnya pengimplementasian lifelong learning tidak terlepas dari kemanfaatan teknologi yang telah tersedia di zaman yang serba modern ini oke kawan-kawan, kenapa kok lifelong learning itu sangat penting sekali apa sih urgensi daripada lifelong learning itu sendiri? jadi tentunya akan dijelaskan pada pemaparan selanjutnya yang pertama agar mampu bersaing secara global maupun lokal individu yang sudah mapan, matang, dan mantap keilmunya akan mampu bertahan hidup dan bersaing dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun selain itu agar bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman artinya kita tidak tergurus oleh perkembangan kemajuan zaman akan tetapi hanya mengikuti perkembangan arus zaman tersebut yang selanjutnya bagaimana perspektif hujah nabi terhadap lifelong learning ini akan terjawab pada pemaparan selanjutnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu sedari buayan hingga ke liang lahat hadis biwayat Bukhari sebagaimana Tuntutlah ilmu sedari engkau berada di buayan hingga engkau berada di liang lahat ilmu merupakan kunci untuk menyelesaikan segala persoalan baik persoalan yang berhubungan dengan kehidupan beragama maupun persoalan yang berhubungan dengan kehidupan duniawi mengapa demikian seseorang kok diwajibkan diharuskan untuk menggunakan seluruh hidupnya dalam rangka mencari ilmu ada apakah gerangan yang pertama adalah karena sudah sesuai dengan fitrah manusia untuk menjadi seorang yang berilmu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah karena ilmu sebab manusia memiliki cipta rasa dan karsa maka bisa mengangkat derajatnya melebihi makhluk lain daripada manusia alasan yang selanjutnya adalah menuntut ilmu sepanjang hidup adalah guna memperoleh perabot, instrumen, atau alat agar memperoleh ketinginan serta kebahagiaan dunia dan akhirat dalam hadis nabi sudah sangat jelas sekali man aradat dunia fa'alihi bila ilmi wa man aradat akhira fa'alihi bila ilmi wa man aradahuma fa'alihi bila ilmi barang siapa menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka wajib baginya juga untuk memiliki ilmu dan barang siapa menghendaki keduanya maka juga harus lebih-lebih dengan memiliki ilmu hadis riwayat imam turmudi disini sangat penting sekali sebagaimana orientasi kehidupan manusia itu ingin merasakan dan memperoleh kebahagiaan dalam jangka pendek yakni di dunia dan juga dalam jangka panjang yakni di akhirat sebab manusia kalau sudah meninggal dunia itu belum selesai urusannya melainkan masih dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di dunia nah dari keterangan-keterangan dan pemaparan tersebut teman-teman bisa lebih mendalami dan mengkaji dengan rumusan ataupun referensi sebagai berikut demikian seperti itu kawan-kawan terima kasih telah menikmati dan menyaksikan jangan lupa tinggalkan like dan komen pada video ini karena like dan komen anda seolah terguna bagi kami dan juga jangan lupa ya tetap subscribe channel ini selamat menikmati